Untuk membangun kota Lubuklinggau agar menjadi kota metropolis yang madani, pemerintah kota Lubuklinggau berencana akan membangun pasar impres menjadi pasar modern. Saat ini pemerintah kota sudah mulai menertibkan para pedagang. Guna mewujudkan Lubuklinggau sebagai kota metropolis madani, wali kota Lubuklinggau SN Pranaputraswe mulai berbenah di berbagai aspek, termasuk pemenahan terhadap pasar impres kota Lubuklinggau yang tepat berada di tengah kota Spiduksmari. Penertiban pasar impres yang sudah terlihat tidak beraturan dan membuat kondisi jalan macet ini sudah dimulai, di mana direncanakan pasar yang lama akan bertahap dibangun menjadi pasar modern yang lebih rapi dan juga tertib. Pemerintah kota Lubuklinggau saat ini sedang menyelesaikan masalah aset dengan pihak Kereta Api Indonesia, sehingga Pemkot belum bisa berbuat banyak. Wali kota berharap masalah ini akan selesai sebelum akhir tahun 2019. Nanan, sahabat nakrapnya mengaku jika saat ini Pemkot sudah mulai melakukan penertiban pasar dan melarang pedagang untuk kembali berjualan di pinggir jalan. Permasalahan pedagang akan segera dicari penyelesaian setelah masalah aset dengan PT KAI Lubuklinggau selesai dilakukan. Nah, yang paling utama sekolah lagi, bertahap kita akan melakukan penertiban pasar. Tapi solusinya, seolah doakan setelah permasalahan aset dengan PT Kereta Api ini selesai, maka permasalahan untuk keseluruhan pasar akan kita pecahkan. Pemecahannya adalah setelah ada penyelesaian masalah aset dengan PT Kereta Api, PT Kereta Api, tapi untuk utapan ini kita tetap melakukan penertiban. Prosesnya sudah selesai, wali aku masih jalan. Sedang jalan sekarang. Ini kan sudah berapa kali, tapi masih kesempatan. Ayo, namanya, proses. Tapi yang jelas, kita tahun ini insya Allah kita selesai kejualan. Eko Pramana Putra, Silampari TV